Ayah bunda, sadarkah kita yang selama ini memberikan gadget sebagai mainan anak-anak justru menjadi bom waktu terhadap tumbuh kembang mereka? Dokter anak asal Amerika Serikat Chris Rowan menekankan perlunya larangan penggunaan gadget pada usia anak di bawah 12 tahun. Sudah banyak lho penelitian yang membuktikan dampak negatif gadget bagi anak. Otak mereka yang sedang dalam tahap perkembangan dengan stimulasi gadget akan mengakibatkan gangguan kognitif dan menurunkan kemampuan dalam mengendalikan diri. Kemudian penggunaan gadget juga akan membatasi gerak anak yang akan mengakibatkan perkembangannya terhambat. Contohnya dalam prestasi akademis. Belum lagi persoalan obesitas, agresif, kecanduan, radiasi, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Ayah bunda ingin mereka tumbuh kembang dengan sehat dan cerdas bukan? Bermain memang kebutuhan anak-anak di usianya. Namun sudah menjadi tugas kita memberikan mainan yang menyenangkan dan sekaligus mampu membantu tumbuh kembang mereka. Mainan kayu adalah solusinya. Mainan kayu adalah mainan edukasi yang sangat aman dan dapat membantu tumbuh kembang anak-anak kesayangan ayah bunda. Salah satu manfaatnya adalah perkembangan motoris halus, yaitu bagaimana anak bisa menggenggam, menganalisa, menyelesaikan masalah, membuat bentuk, juga koordinasi motorik lainnya. Dan yang paling penting, anak-anak bisa menjalin hubungan atau interaksi dengan ayah bunda melalui mainan kayu. Quality time yang tidak bisa tergantikan dalam seumur hidup mereka. Mainan kayu memiliki banyak variasi mainan dengan manfaat yang juga beragam, sehingga sangat tepat untuk menemani keseharian si kecil. Tapi ingat, membeli mainan kayu harus yang ber-SNI. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi toko terdekat atau melalui website www.mainankayu.com Terima kasih telah menonton!